Bapak Ibu, Saudara Saudari, para Sahabat Yesus dimanapun Anda berada dan secara khusus para Sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan Stasi Santo Tomaseyekan yang terkasih, pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 kita kembali belajar ilmu sejati dari Sabda Tuhan Yesus sendiri yang menguatkan seluruh perjalanan hidup kita manalah kita mengawali pembelajaran kita dengan berdoa dalam nama Bapak Fitra dan Roh Kudus, Amin Allah Bapak kami sumber segala pembaruan perkenankanlah kami menyerupai sang manusia baru yang telah kau utus mendatangi kami kami mohon agar dapat mendiami dunia seperti rumahmu dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami yang bersama dengan dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Hidup dan Berkuasa malah sepanjang segala masa, Amin pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 kita bersama-sama belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas 8 ayat 4-15 banyak orang datang berbondong-bondong dari kota-kota sekitar kepada Yesus maka Yesus berkata dalam suatu perumamaan adalah seorang penabur keluar menaburkan benih waktu ia menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan lalu diinjak-injak orang dan dimakan burung-burung di udara sampai habis sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tumbuh sebentar lalu layu karena tidak mendapat air sebagian lagi jatuh di tengah semak duri sehingga terhimpit sampai mati oleh semak-semak yang tumbuh bersama-sama dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu tumbuh dan berbuah seratus kali lipat sesudah itu Yesus berseru barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar hendaklah mendengar para murid menanyakan kepada Yesus maksud perumamaan itu Yesus menjawab kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan Allah tetapi hal itu diwartakan kepada orang lain dalam perumamaan supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti inilah arti perumamaan itu benih itu ialah sabda Allah yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya kemudian datanglah iblis lalu mengambil sabda itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar sabda itu menerimanya dengan gembira tetapi mereka tidak berakar mereka hanya percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga tidak menghasilkan buah yang matang yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengar sabda itu dan menyimpannya dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan demikianlah injur Tuhan kita terpujilah Kristus saudara-saudariku yang terkasih ilmu sejati yang kita dengarkan pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 kiranya sudah sangat jelas tentang perumamaan seorang penabur yang menaburkan ini ke tiga jenis tanah ada tanah yang berbatu-batu tanah yang terhimpit oleh semak-semak dan tanah yang baik kiranya juga sangat jelas dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa benih itu gambaran dari sabda Allah kita semua siapapun itu agamanya apa patar belakangnya apa tentu mengenal Tuhan mengenal sang yang penguasa hidup mengenal pencipta alam semesta ini dan itulah asal-muasal kita dan tujuan hidup kita dan dalam menjalani hidup ini kita senantiasa mendapatkan tuntunan untuk mengarah menuju kepada yang sejati itu dan tuntunan itu adalah sabda Allah hanya di dalam menerima sabda Allah itu seringkali orang atau kita sungguh-sungguh belum mengerti bagaimana menjadikan penuntun itu jalan bagi kita dalam menjalani hidup maka kalau tadi Yesus mengatakan barang siapa mempunyai telinga anda yang mendengar barang siapa mempunyai mata anda yang melihat itu lebih kritikan kepada kita supaya kita semakin akrab mencintai sabda Tuhan tuntunan yang sejati dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari karena barang siapa yang memiliki hati yang baik itu sama seperti memiliki tanah yang baik untuk ini yang baik bertumbuh lalu menghasilkan buah nah saudara-saudariku maka dalam hidup sehari-hari kita bisa melihat buah-buah yang kita kerjakan buah-buah yang lalu muncul dari setiap pikiran kita perkataan kita tindakan kita itu buah yang seperti apa buah yang hanya mementingkan diri kita sendiri yang lalu tetap memiliki efek-efek yang tidak baik nah itu tentu karena berasal dari pertumbuhan sabda Tuhan yang ada dalam diri kita yang tidak berakar kalau kita tidak setia kalau kita mudah tergoda itu menggambarkan bagaimana sabda Tuhan bisa ada tinggal tetapi tidak begitu kuat karena ketika ada godaan-godaan lalu kita dengan mudahnya melupakannya saudara-saudariku dalam dunia sekarang ini tentu banyak sekali godaan-godaan itu bukan berarti saya berbicara suci disini tidak tetapi sebagai manusia yang normal yang biasa yang manusiawi tentu kita semua memiliki hati murani dan di dalam hati murani yang paling dalam itulah hukum Allah sebenarnya ditulis disitu atau tentunan yang terjadi ditulis disitu maka kalau orang bisa menjalani hidup manusiawinya dengan sungguh-sungguh manusiawi itu sudah cukup untuk menyediakan lahan yang baik bagi tumbuhnya sabda Tuhan sehingga orang-orang yang manusia biasa itu pasti memiliki cinta pasti memiliki perhatian pasti memiliki kepedulian pasti memiliki jiwa sosial pasti memiliki ketulusan dan sebagainya itulah sebenarnya tanah yang telah disiapkan oleh Tuhan hanya kadang-kadang kita tidak menggali memupuk tanah yang baik itu tetapi membiarkan tertutupi oleh batu-batu oleh semak-semak terlukar karena godaan-godaan iblis yang kita pandang mengasihkan mengenakan tapi tidak sungguh-sungguh membuat kita akhirnya bisa menghasilkan buah yang baik semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Tuhan sehingga hati kita senang biasa menjadi tanah yang baik untuk tumbuhnya penisabda Tuhan dengan mendengarkan hal yang baik dan melakukannya itu sudah cukup nanti tampak dari buahnya bahwa akan menghasilkan buah yang baik ya sama kalau kita mau melakukan yang baik tentu ada yang orang yang mengatakan satu niatnya baik lalu dua caranya baik yang ketiga hasilnya juga baik dengan demikian kita boleh untuk tetap setia menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menggunakan matanya untuk melihat menggunakan telinganya untuk mendengar dan belajar ilmu sejati sampai pada kesejatian kita mohon berkat Tuhan ya Yesus jadikanlah hati kami seperti hatimu kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Rokudus seperti pada termahal sekarang selalu dan sepanjang sekarang atas amin Tuhan bersamamu dan bersama Rokumu kita semua hidup kita karya-karya kita perjuangan kita untuk selalu menumbuhkan sabda Tuhan yang baik di dalam hati kita yang baik dan akhirnya menghasilkan buah berlimpah yang baik pula oleh karena kerendaknya senantiasa dibimbing dibimbing diberkatilah yang mahasiswa Bapak dan Putra dan Rokudus amin selamat menikmati selamat menikmati